Jenderalun, anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman Esos, yang akrab di Sapa Haji Umar, membantu pemulangan jenazah tenaga kerja Indonesia atau TKI yang meninggal di Pulau Penang, Malaysia pada Sabtu 12 Agustus 2023. Jenazah tersebut bernama Muhammad Nasir berusia 36 tahun, warga desa Matangkumbang, kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, yang sempat terkendala biaya pemulangan jenazah Muhammad Nasir ke Indonesia yang membutuhkan dana sekitar 17,2 juta rupiah. Jenazah Muhammad Nasir sempat tertahan satu hari di Penang, Malaysia karena tidak cukup biaya pemulangan. Berita tentang meninggalnya Muhammad Nasir di Pulau Penang, Malaysia ini disampaikan oleh pihak keluarga kepada Haji Umar melalui staffnya, yaitu Muhammad Furkan. Gecik Gampung Matangkumbang, kecamatan Simpang Ulim juga ikut melayangkan surat permohonan kepada Haji Umar untuk membantu pemulangan jenazah Muhammad Nasir ke kampung halaman di Aceh Timur. Kemudian berita tersebut sampai ke telinga Haji Umar, lalu beliau melakukan komunikasi untuk membantu proses pemulangan jenazah Muhammad Nasir. Melewati komunikasi dan dialog yang panjang, kendala itu akhirnya teratasi. Pasalnya, jumlah biaya untuk pemulangan M. Nasir termasuk kargo di Kuala Namu Rp17.200.000. Haji Umar membantu secara pribadi Rp7 juta, keluarga Rp6 juta, sumbangan warga Aceh, dan kesatuan operator Cooper melalui Sulaiman di Malaysia Rp4,2 juta. Selain membantu biaya pemulangan jenazah, Haji Umar juga mengirimkan surat khusus kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pusat dan BP3MI Provinsi Aceh untuk memfasilitasi keluarga mendapatkan bantuan ambulan untuk mengantarkan jenazah dari Bandara Kuala Namu Sumatera Utara ke kampung halaman di Kabupaten Aceh Timur. Serta rekan-rekannya atau timnya yang bawah tanya memulangkan jenazah almarhum Muhammad Nasir dari Malaysia Kena Kuduru Kediaman, Ugampung, Mentang Kumbang, Kedematan Simpangulim, Kabupaten Aceh Timur. Dan terima kasih kepada BP2MI Pusat dan BP3MI Aceh dan BP3MI Aceh Tamim. Berserta anggota yang sudah bersusah payah untuk membantu juga memulangkan almarhumah keluarga kami. Sekian, terima kasih. Malamnya, katruh baklul buka, bila intad saudara dan yo yang katruh bakallah pada ura yang kau likut di negeri jiran Malaysia. Alhamdulillah, malamnya katruh ke hadapan ura turun mandung, barisi, warga, mak. Jadi, kamu segitu penyambu hidah dari Haji Umar. Kamu sangat berterima kasih. Kak Truk Keno dan Kak Perih kamu. Yang kerajaan Pak Perisik yang kamu sampaikan. Sehingga ada penghormung nasi mandung kepada keluarga. Semoga kita nyuruh tabak dalam menghadapi cobaan ini. Terima kasih Pak Perisik. Terima kasih keluarga. Penghormung nasi ilang mandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan jenazah ke rumah duka disambut isak tangis oleh keluarga dan duka mendalam. Yang dialami oleh ibu putih berusia 60 tahun, seorang janda. Anaknya pergi merantau 20 tahun yang lalu, ketika kembali sudah tidak bernyawa. Yang diketahui meninggal pada 9 Agustus 2023. Hadir dalam penyambutan jenazah di rumah duka staf penghubung Haji Umar, yaitu Abdur Rafar, Ali Murtala, dan M. Khaydir. Sedangkan di pihak desa juga hadir Seiful Kepala Desa Matang Kumbang dan seluruh perangkatnya. Haji Umar secara khusus menitipkan pesan untuk bela Sungkawa atas musibah ini. Semoga keluarga tabah menerimanya dan selalu berserah kepada Allah dan ia memohon maaf. Tidak bisa hadir ke rumah duka karena kembali bertugas di Jakarta. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Sulaiman, Seiful dan Nawan di Penang, dan seluruh warga Aceh di Malaysia, BP2MI Pusat, BP3MI Aceh, dan seluruh masyarakat desa Matang Kumbang serta perangkat desanya yang sudah membantu proses jenazah Muhammad Nasir. Terima kasih telah menonton!